Kata siapa pamer gak boleh? Pamer, boleh-boleh aja kali Asal pamernya pamer dagangan Bukan pamer yang lain Malah bisa jadi kewajiban dan kebutuhan Bazar aja disebutnya pameran, ya kan? Orang dagang itu gak pamer, gak eksis Gak eksis, gak laris Semangat terus pamer dagangannya ya, Besti Bismillah, Assalamualaikum guys Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan Atas segala urusan kita semua Dan semoga Allah selalu memberikan kemerdekaan Atas apa yang Allah kerenkan kepada kita semua Oke guys, seperti biasa Ada beberapa bilah yang akan kita review ya guys Bilah-bilah stok ready Siap kirim tentunya ya guys Yang pertama ini Bilah bohlar ya guys Pisau sembelih Material badannya bohlar ke-460 Material kayunya Kayu karli klengken ya guys Seperti ini tampilan keseluruhan ya guys Turang lebih seperti ini Insya Allah garapannya rapih Kinclong guys Kita cek bilahnya guys Bilahnya bilah salam nunggang guys Sangat cocok untuk sembelian gaya tarik Karena panjang bilahnya ada di 25 cm Kurang lebih ya guys Material badannya bohlar ke-460 Finishing bilahnya satin guys Siap pakai tentunya ya guys Selain fungsional Juga sedap dipandang tentunya ya guys Seperti ini Tampilan bilahnya ya guys Finishing bilah satin Panjang bilah 25 cm Kurang lebih ya guys Panjang bilah 25 cm Terlebar di 3,5 cm Kurang lebih ya guys Kurang lebih 3,5 cm Panjangnya ada di 25 cm Finishing bilahnya satin Satinnya sangat-sangat eksotis Kurang lebih seperti itu tampilan bilahnya guys Tampilan keseluruhannya seperti ini guys Garapannya halus Kinclong atau glossy ya guys Oke guys Kita lanjut di yang satu ini ya guys Ini Buat tanduk kerbau bule guys Tanduk kerbau bule Material bajanya Bohler K110 ya guys Handlenya Handle belimbingan ya guys Handle belimbingan Tanduk kerbau bule Sudut belimbing ya guys Model betawi Sudut belimbing Di slotnya Menggunakan duralium ya guys Dan ada selapan tanduk Simet metingnya juga Masih menggunakan Tanduk kerbau bule Karena keseluruhan Tanduk utuh nih guys Menggunakan Tanduk kerbau bule utuh Tanpa campuran Dan tanpa Tambalan ya guys Kurang lebih Seperti itu Tali simpainya juga Menggunakan Tanduk kerbau bule Untuk keseluruhan Tampilannya seperti ini ya guys Tanduk kerbau bule Model betawi Sudut belimbing ya guys Seperti ini Ini bukan tanduk sapi ya guys Tanduk kerbau bule Utuh Satu Kesatuan ya guys Bukan Campuran sana-sini ya guys Seperti ini Tampilannya ya guys Kurang lebih Seperti ini Oke guys Yang berminat Stoknya Cuma satu ya guys Kita cek bilahnya guys Bilahnya Finishing bilah satin Panjang bilahnya 30 cm Ketebalan Ada di 5 mili Kurang lebih Ketebalan Ada di 5 mili Finishing bilahnya satin Terlebar Di 3,5 Kurang lebih Finishing bilahnya satin ya guys Seperti ini guys Dan ketebalannya Ada di 5 mili Menipis ke ujung Seperti ini Model bilahnya Bilah betawian ya guys Lurus Ada di kaso Dan menggunakan Material Bohler K110 Ya guys Bohler K110 Stok Rimopal Bukan hasil tempah ya guys Tapi Stok Rimopal Kurang lebih Seperti itu gilangnya guys Seperti ini Kurang lebih Finishing bilahnya Satin guys Kita cek Keluarnya lagi guys Seperti ini Insya Allah Ini tanduk Kerbau bule padat Tanpa sambungan Dan tanpa tambangan Seperti ini Tampilan keseluruhannya Stoknya Cuma 1 Yang berminat Silahkan Langsung hubungi Kami via whatsapp Nomor whatsapp Akan kami cantumkan Di layar kanan atas Dan akan kami tuliskan Di deskripsi video Oke guys Yang berminat Stoknya Cuma 1 Ya guys Tanduk kerbau bule Sudut belimbing Model betawian Oke guys Kita lanjut Di pisau sembelih Pisau sembelih Handle Tanduk rusai Tanduk kerbau bule Seperti ini Tampilan keseluruhannya Tanduk kerbau bule Mulus Di ujungnya ini Ada Aksesoris Pin mosaik Karena di ujung Tanduk rusahnya ini Kita sambung Dengan Tanduk kerbau bule Dan untuk Handlenya ini Tanduk rusah asli Bukan Tanduk rusah Imitasi Atau Dari plastik Bukan ya guys Ini tanduk rusah asli Seperti ini Serat-serat Tanduk rusahnya Ya guys Kurang lebih Seperti ini Slutnya Menggunakan Duralium Duralium Warna silver Kurang lebih Seperti ini Dan ini Tanduk kerbau bule Transparan Ya guys Transparan Mulus Kinclong Dan kita Kasih sedikit Kukiran batik Kita kasih Aksesoris Atau variasi Dengan kukiran batik Karena ini Tidak menggunakan Tali simpai Maka sebagai pengganti Dari tali simpai Kita gunakan Pin papu Yang disampingnya itu Pin papu Seperti ini Dan ini Transparan Ya guys Tanduk kerbau bule Tanpa sambungan Tanpa sambungan Dan tanpa Tambalan Sangat transparan Guys Terlihat Sangat Transparan Ada pin Paku Di setiap Sisi Sisi sarungnya Ya guys Itu sebagai pengganti Dari tali simpai Karena tidak menggunakan Tali simpai Ya guys Tapi jika menggunakan Tali simpai Paku-pakunya itu Akan tertutup Atau tidak terlihat Ya guys Karena ditutupi oleh tali simpai Dan tali simpai juga Sebagai pengikat Atau penguat Untuk sarungnya ini Supaya tidak ada Pemuayan Di kemudian hari Nah Seperti ini Tampilannya Kurang lebih ya guys Kurang lebih Seperti ini Pisau sembelih Panjang bilahnya Ada di 20 cm Kurang lebih ya guys Panjang bilahnya Ada di 20 cm Ketebalan Ada di 4 mm Menipis ke ujung Terlebar Ada di 3 cm Kurang lebih Seperti ini Tampilannya Panjang bilahnya Panjang bilah 20 cm Panjang bilah 20 cm Terlebar Di 3 cm Kurang lebih ya guys Kurang lebih Di 3 cm Ketebalan Ada di 4 mm Panjang bilahnya Ada di 20 cm Material Bajanya Untuk yang Pisau sembelih ini HSS 18% Jermani HSS 18% Jermani Ini Lumayan Tahan terhadap Korosi Jika dibandingkan Dengan Material Bearing Atau Bajah-bajah Limbah Lainnya Seperti Bajah Per Karena ini Material Bajanya HSS Sangat Keras Cukup Awet Ketajamannya Dan Cukup Tahan Karat Kurang lebih Seperti itu Oke guys Kita lanjut Di Golfish Golok Pisau Golok Pisau Handle Tanduk Kerbau Hitam Padat Sopal Atau Tutup Luhur Atau Ada Ada Juga Yang Ngatakan Gado Tanduk Kerbau Hitam Dan Sarung Kayu Exotic Carly Acacia Warnanya Coraknya Atau Coraknya Kurang lebih Seperti ini Sangat Exotis Belang Seperti Harimau Kurang lebih Seperti Handlenya Ini Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Guys Tanduk Kerbau Hitam Padat Tampilan Keseruhannya Kurang lebih Seperti Ini Kita Cek Bilahnya Ya Guys Bilahnya Seperti Ini Kurang Lebih Ya Guys Model Bilah Salam Nunggal Material Bajahnya HSS 18% Germany Ya Guys Ini Seperti Yang Pernah Saya Katakan Tadi Sebelumnya Bahwa Kelebihan Dari Bajah HSS Ini Ketahanan Tajam Lebih Tinggi Dan Tahan Korosi Sangat Sangat Lebih Baik Jika Dibandingkan Dengan Bearing Atau Bajah Limbah Seperti Per Apapun Jenis Per Seperti Ini Tampilan Keseruannya Panjang Bilahnya Ada Di 28 cm Oke Guys Kita Lanjut Di Copacrowing Kopacrowing Pull Kayu Galih Johar Ini Pull Kayu Galih Johar Aksesorisnya Tanduk Kerbau Bule Seperti Ini Tali Simpainya Juga Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Maksudnya Guys Sorry Guys Aksesorisnya Tanduk Kerbau Hitam Dari Tutup Gadok Atau Sopal Atas Sopal Bawah Dan Simet Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Handle Masih Menggunakan Galih Johar Bilahnya Seperti Biasa Ciri Khas Copacrowing Seperti Itulah Ini Simpilahnya Satin Panjang Bilahnya Ada Di 29 cm Material Bajanya Expert Di Gen 2 Ini Serat-serat Kayu Galih Johar Serat-serat Kayu Galih Johar Sopal Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Slut Masih Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Simet Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Simpainya Juga Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Dan Sopal Bawah Nya Juga Menggunakan Tanduk Kerbau Hitam Seperti Ini Ini Sipanya Sangat Rapi Rapi Dan Rapat Kurang Lebih Seperti Ini Tampilan Keseluruh Nya Guys Pol kayu galih johar Aksesoris tanduk kerbau hitam Yang berminat stoknya cuma satu Silahkan langsung hubungi kami via whatsapp Oke guys seperti ini bilahnya ya Kita ulang bilahnya seperti ini Panjang bilahnya ada di 29 cm kurang lebih ya guys Seperti itu kurang lebih tampilan keseluruhannya seperti ini Oke guys Kita lanjut di berikutnya ya guys Pol kayu galih johar Aksesorisnya tanduk kerbau bule yang ini guys Sama-sama kopak rawing Sama-sama galih johar Yang membedakan hanya aksesoris tanduknya ya guys Tanduk kerbau bule untuk yang ini guys Kalau untuk yang tadi tanduk kerbau hitam Untuk yang ini tanduk kerbau bule Pol kayu galih johar Sopal tutup gadok Atau apalah itu namanya ya guys Dari tanduk kerbau bule Tali simpainya juga masih menggunakan tanduk kerbau bule Seperti ini Insya Allah garapannya sangat rapi ya guys Kinclong dan glossy kurang lebih seperti ini Selain fungsi Selain fungsional juga sedap dipandang guys Tampilan keseru Tampilan keseruannya seperti ini kurang lebih ya guys Kopak rawing pul kayu galih johar Aksesorisnya tanduk kerbau bule Seperti ini bilahnya ya guys Seperti biasa bilah kopak rawing Untuk panjang bilahnya yang ini kurang lebih ada di 30 cm Kurang lebih ya guys Kurang lebih ada di 30 cm Ketebalan ada di 5 mili Untuk kopak rawing sendiri Bilahnya seperti biasa ya guys Jadi tidak ada yang aneh Untuk kopak rawing ini Modelnya sama kurang lebih seperti itu Kita lanjut di detail luarnya saja ya guys Seperti ini Ini garapannya glossy guys Kinclong Tali simpainya pun rapi dan rapat Sedap dipandang ya guys Selain fungsional Juga sedap dipandang Oke guys Bagi yang berminat Silahkan langsung hubungi kami via whatsapp Nomor whatsapp Akan kami jantikan di layar kanan atas Dan akan kami tuliskan